Sekarang itu sekitar 1,5-an sih. Awal itu di sini? Satu setengah jam doang. Satu setengah jam doang. Ini ayam yang udah dicampur. Ayam giling nih. Tiga kilo. Ini sisa sedikit karena udah produksi pertama tadi. Sisa segini lagi. Terus yang udah dicampur sama bumbu-bumbu. Ini kita tambahin sama... Eh belum dibuka, teh ini. Itu tuh gunting. Minyak. Wijen. Untuk takaran sekilo ya. Ini tinggal sekilo lagi ya. Sekilo itu minyak wijennya. Tiga. Sekilo ayam ya. Ini sekilo, teh. Sekilo. Itu apa, teh? Minyak ikan. Kayak madu, ya. Saus ikan. Jadi mainnya perminyakan, ya, teh ya? Biar wangi dia rasanya. Kan kalau misalkan wonton itu, dia emang dari Cina ya kayaknya ya. Terus kayaknya dia gak ada pake-pake bawang merah, ketumbar, kayak gitu-gitu. Kayaknya enggak. Jadinya dia semuanya minyak-minyak doang. Lebih simpel bikinnya. Ini minyak, ini saus tiram. Untuk takaran satu kilo, dia satu aja. Terus kecap asin. Ini udah dicampur bumbu ya, bumbu rahasia kita nih. Jadi, ini mah tinggal minyak-minyaknya aja. Kecap asinnya dua. Sudah. Setiap kanan gitu ya? Tambahin tepung tapioca-nya. Untuk satu kilo, dia cuma 10 sendok. Dia cuma buat ngerekatin aja. Sisanya itu semua atau itu? Ayam. Ayam. Ayamnya ayam apa, teh, pilet gitu? Oh, ayam pilet bagian atas. Gak, ayam kampung ya? Enggak. Ayam broiler. Sama daun bawang. Ini daun bawangnya udah dicuci. Guding dong, teh. Gingin dulu. Daun bawang berapa banyak, teh? Dua batang aja. Buat warna apa? Wangi. Iya, buat rasa. Dia kan lebih wangi ya. Kucai sih sebenarnya. Cuma kalau kucai itu kadang-kadang orang suka, agak gak suka karena baunya agak pahit. Kalau daun kucai. Bagian jauh juga ya kucai. Di India ya? Di India. Kucai-kucai kita ya? Kucai-kucai. Ini mikir aja. Sudah, Risa? Sudah. Ini kita aduk dulu. Di wok-wok ya, teh ya? Hmm. Ini sekilas kayak adonan baso gitu ya, teh? Bener? Iya, sebenernya segitulah. Cuma kalau baso gak pakai daun bawang, we meren. Ini berapa kilo, teh? Ini satu kilo. Hari ini produksi berapa banyak, teh? Hari ini 300... Hari ini 400 piece buat sehari jualan doang. Jadi kita selalu buatnya hari ini buat, besok jagang gitu. 400 piece itu untuk satu cabang gitu, teh? Iya. Karena kan kita satu gerobak itu jualannya banyak, kak. Gak cuma wonton chili oil doang. Tapi ada lumpia udang, ada gohyong. Jadi bagi-bagi. Jadi biar orang juga banyak variasinya kan. Kalau mau jajan. Gak bosen. Wah ini gimana, teh? Setelah ini ada dipakain kulit. Kulit apa, teh? Kulit tangsit. Oh, oke. Kulit. Sam. Oh, ini kulitnya bikin sendiri juga, teh? Enggak, ini mah beli. Tapi belinya yang khusus rebus. Karena kita ini rebus. Coba lihat, teh. Oh, banyak ya di pasar ya, teh. Kayaknya gini ya? Enggak, di pasar sih ini belinya. Udah ada yang antar, tadinya di online. Di pasar gak ada. Di pasar cuma ada yang keras gini nih, kayak gini. Ini yang dipotong-potong biar dia gak pecah bawahnya pas direbus. Apa? Itu yang kecilnya itu? Bukan, dia kulit tangsit juga. Tapi kulit tangsit goreng yang ada di pasar. Cuma dipotong-potong. Biar dia bawahnya gak bolong kalau direbus. Kalau dikukus. Gini ya, satu sendok. Diritit ya? Itu isiannya yang tulang rangu bukan sih, teh? Yang ini enggak. Ini ayam. Kita juga nanti akan ada yang isi telur puyuh, isi tulang rangu, piting krep. Gini. Ini apa aja nih, teh? Kulit tangsit. Banyak ya, teh? Itu satu gini, teh isinya 75. Kita sehari itu bikin empat gini. Empat sampai lima lah kadang-kadang ya, teh ya. Empat sampai lima. Empat sampai lima inian. Bungkus. Sehari. Kalau mana proses apa, teh? Itu buat bikin ini, keripik. Karena ini kan jadi ada kondimennya, wijen, keripik, sama bawang goreng. Ini udah jadi, teh? Ini udah nih yang terakhir. Banyak ya, jadinya ya? Banyak. Ini satu gini 50. Satu ini? Satu loyang ini 50. Ini tinggal proses kukus. Abis itu didinginin dulu. Taruh di box untuk besok pagi jualan. Kemarin kita cuma jualan satu setengah jam, A. Alhamdulillah. Ngantongin berapa tuh kalau gue tau? Kemarin masih bawa dikit sih. Cuma bawa 200 porsi. Terus dakbalnya juga cuma bawa 4 kilo, 3 kilo kemarin. Sekarang bawa 6 kilo. Bawa 2 kali lipatnya yang kemarin. Kemarin tuh sekitar 1,5-an sih. Awal? Awal itu di sini? Satu setengah jam doang. Satu setengah jam doang. Dulu. Pangsitnya. Tapi ini udah mateng, teh? Ini udah dimasak dagingnya dalamnya. Jadi enggak usah lama. Kurang lebih berapa lama, teh? Kayaknya semenit, dua menit ya. Sampai dia warna kulitnya berubah jadi kayak rada transparan gitu. Ini mateng. Kalau mateng taruh sini dulu. Jadi harus dadakan ya, teh ya? Biar enggak ancur dia kulitnya. Sampai airnya turis? Iya, sampai airnya tiris. Jadi kemarin 1 jam setengah enggak? Enggak duduk kita sama sekali. Enggak duduk sama sekali. Tapi sekarang ini, teh ya? Kemarin saking rame-nya kali ya? Saking rame-nya kemarin. Sekarang mah rada longgar sih. Karena kita kemarin mah pake di depan, ah. Sekarang kita dipingin ke belakang. Karena kita rame-nya tewing. Jadi ngeganggu pedagang yang lain. Jadi kita suruh dikebelakang. Karena kita anak baru. Jadi kita ngalah aja. Kalau udah makanannya enak dan rasanya murah. Dan orang udah pada tau mah, pasti nyamperin gitu. Iya. Lan isi 6. Dakbal yang ngeras, wonton. Hah? Wonton cilu oil isi 6. Dakbal. Dakbal yang ngeras 1. Taruh di wadah ya, teh ya? Iya. 4. Konton kuahnya. Konton. Enggak deh, konton kuahnya emang enggak. 5, 6. Iya, itu tuh. Konton cili oil 2. 1. 1. 2. 3. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. Nah, ada apa aja, teh, di sini, teh? Di sini itu ada cili oilnya. Ini yang pasti karena wonton cili oil. Ini pedasnya di sini, teh? Iya. Nah, buat lingkat level pedasnya gimana, teh? Kalau sedang setengah. Kalau pedas banget, cabai-cabaiannya penuh. Itu sepanci, eh, seini. Mana cabai-cabaian? Nih, ininya nih. Bumbu-bumbu. Oh, itu cabai-cabaian? Iya, cabai-cabaian. Nah, itu apa, teh? Ini cabai saus racikannya. Simple, teh, ya? Simple. Kita udah enggak usah pakai garam-garam, atau bawang putih, atau minyak bawang putih. Karena udah dicampur sama ini. Jadi kita tinggal ini aja. Apa tuh, teh? Kecap sedikit, biar agak manis. Boleh, kak? Tiga tempat, lak. Bikin berapa porsi, teh, ini? Tiga, isi enam, satu, isi empat, satu, dua. Oh, cabai itu ya, teh, ya? Iya. Bukan pakai cabai ayam lagi, teh? Kalau cabai ayam, takutnya dia basah. Jadi bocor. Kan kalau muahyum makan pakai plastik lagi. Kalau ini makan enggak. Oh, yang mana? Jeker. Yang small. Boleh, kak? Itu menu-nya, kak? Kasih apa, teh? Bawang daun. Yang large apa yang small? Yang small. Bentar ya. Dua large, batik jadinya. Boleh, bu? Isi berapa, isi empat apa isi enam? Isi empat aja. Bentar ya. Jadi ya, teh ya? Jadi deh. Oh, siap ditukar. Won't stop. Won't stop. I want to never stop. Iya, betul. Ini harganya ya? Iya. Ini gosennya si... Ini kurang wanton kuah. Eh, tak bal large. Daftar menu. Tiga, ya. Sekar, ya. Ini apa? Itu, bahas reng. Gua ada makaroni, bahas reng. Iya. Buatan sendiri juga. Bagaimana? Baru dua minggu, A. Dua minggu. Dari minggu kemarin sama minggu sekarang. Tidak dikit, ya. Awalnya gimana, teh? Sebenarnya awalnya inovasi sih dari usaha yang sebelumnya. Kan ada muahyu nih. Muahyu itu kita pakein pangsit kan, bikin sendiri. Terus mulai banyak nih hype si wanton-wonton ini nih. Akhirnya cobalah bikin. Coba bikin, coba bikin. Terus kurang cocok sama rasa minyak wijen kan. Akhirnya kita ganti lah sama resep rahasia kita nih di wantonnya sama di cili oil dan bumbu sambalnya. Eh, ternyata banyak yang suka. Terus kita PO-PO di rumah. Kayak bikin PO yang mau bisa digosein dari rumah. Ternyata banyak juga yang mau. Akhirnya kenapa kita nggak coba bikin usahanya kan untuk jualan-jualan gini. Ternyata Alhamdulillah rame banget juga. Kemarin kita cuma jualan satu setengah jam, A. Alhamdulillah. Mitra di mana aja? Mitra ada di Bekasi. Terus Bojong Gede. Sama satu lagi, betul lagi ada di Ciampea. Jadi kalau buat kemitraan bisa nih? Bisa. Karena kemarin sih awalnya mau nyoba jualan dulu. Ternyata banyak juga lagi nge-hypes lah si wanton ini. Dan bukan yang ngebosenin gitu kan. Makanan yang ngebosenin. Akhirnya kenapa kita nggak coba untuk franchise-in kan. Kayak si Nguahyu. Siapa tahu banyak juga yang bisa ikut jualan dan ambil rezekinya di sini. Akhirnya kita bikin lah priceless untuk franchise-nya gitu. Makasih ya. Di Bogor udah ada tuh ya? Di Bogor kayaknya belum ada sih. Khususnya Dramaga ya. Dramaga belum ada di tempat kita jualan di sini. Di Barak. Di daerah saya lah rumah. Kayaknya belum ada baru ini. Oh jadi kesempatan ya tuh ya? Kesempatan. Kita biasa lah. Dimana ada peluang kita masuk. Selalu begitu ya? Selalu begitu. Karena kita nggak tahu rezekinya di mana ya kan A. Jadi pada di rumah doang nongkrong menon TikTok. Betek. Karena saya hobi masak. Ya udah sekalian aja kita bikin ya kan. Seperti tahu orang juga suka sama rasanya won't stop kan. Kayak orang suka rasanya nguah yuk gitu. Akankah mengulang kesuksesan yang lalu tuh ini? Amin. Semoga sih. Mengulang kesuksesan yang lalu mah. Bahkan mungkin lebih sukses lagi. Karena kita udah mulai banyak. Banyak cabang franchise lah istilahnya kan. Ada yang mau cemilan ada cahe. Kalau mau jadi pemborong reseller cemilan-cemilan buat dijual-jual. Kayak bahasnya nggak ada cahe. Kalau mau yang gampang. Yang tinggal rebus-rebus. Tinggal campur-campur dan lain-lain. Ada nguahyu sama won't stop. Ya kan? Jadi kita franchise-nya yang aman-aman aja untuk orang. Dan banyak disukain sama pembeli. Sedikit motivasi ini tuh buat ibu-ibu yang sedang rebhan atau? Yang sedang galau. Gimana? Sebenernya untuk dagang emang akhir-akhir ini lagi lumayan cepi ya. Karena mungkin daya beli orang lumayan berkurang. Tapi gimana caranya kita buat inovasi nih baru. Buat orang-orang yang aduh jualan apaan ya. Jualan apaan ya gitu kan. Jadi jangan cuma diem di rumah doang. Kita bergerak cari inovasi. Apa yang mesti dijual kita jual. Dan bisa menghasilkan buat memperpanjang hidup lah gitu.